Intro Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara Saudari Selamat berjumpa kembali di BKKTV Nah hari ini kita akan belajar Masak ya, buat jejaran yang biak makanan ya Makanan kecil atau makanan ringan Bukan bingung kopi ya Buat kopi ya Buat kopi, kita bikin makanan buat kopi Tapi sebelumnya saya akan menginformasikan terlebih dahulu Yaitu Bapak Ibu, BKKTV Ada fasilitas untuk Bapak Ibu, Saudara Saudari Jika mempunyai berkumpulan Kami tim doa dari BKKTV Akan mendoakan dengan Bapak Ibu, Saudara Saudari Caranya bagaimana yaitu Bapak Ibu, Saudara Saudari Bisa mengisi formulir doa yang ada di BKKTV ini Disitu ada dua pilihan Alkitab dan doa Bapak Ibu bisa klik doa Akan keluar formulir doa Kemudian diisi napa Kemudian perkumpulan Bapak Ibu, Saudara Saudari Yang kita pukul doa disitu silahkan isi Kemudian caturkan oper HP Dan kemudian kirim Dan kami tim doa dari BKKTV Akan mendoakan berkumpulan Bapak Ibu, Saudara Saudari Nah sekarang kita akan mulai Ancara kita Sebetulnya saya akan perkenalkan Yaitu Ibu Eti Yang akan mengajak kita Memasang Apa ya Jadah-jadah tempatnya untuk minum kopi Yaitu Sarang Semut ya Biti ya Apa itu Sarang Semut? Semut, bisa Caramel Oh iya ada yang bilang Sarang Semut Ada yang bilang Caramel Bulu Caramel Bulu Caramel Oke Caramel Bulu Caramel Bulu Caramel Bulu Caramel Terserah deh Ya silahkan Sebelumnya akan disampaikan Perubahan yang digunakan Untuk Membuat Sarang Semut Silahkan Ibu Eti Jadi ini Katanya tadi Mudah buatnya Agak susah Ya Bu ya Buat Ibu Eti Bu Kayak susah Ya Ya Ini Margarin Berapa gram Bu? Ini 80 gram 80 gram 80 gram Harus sih Ini tapioca Tepung tapioca Berapa gram Bu? 80 Biar Ibu-Ibu Mudah mengingatnya Oh jadi lah Bu Sengah Ini 80 juga Ini apa yang ini? Ini tepung Tepung Terigu Kalau yang enak Ya Yang Saya bisa pakai segitiga biru Oh segitiga biru ya, jadi tapioca Tepung tapioca 80 gram Tepung terigu yang segitiga biru juga 80 gram Telur 3 Telur 3 Gula Gula berapa? 250 gram Ini ada tundang kue sama baking powder Ada 2 macam Ini ada susu Susu kental manis Kira-kira berapa? Kira-kira aja ya? Kedua, kalau lebih susah Yang sasetan, buat saset cukup Susu kental manis Silahkan kue baking Kita siapkan kaci Kita olesi dulu Jadi pancinya Terlebih dahulu diolesi Dengan ketiga ya Supaya lembutnya Kalengket ya biru Kalengket ya Kita olesi ketiga Terus Kita panaskan Ketiga Ketiga tadi ya Dipanaskan Ketiga Ini ketiganya Ditairkan ya Jangan sampai seperti Jadi minyak Jadi tambah Oleh Ini Bisa biar Nanti kalau tidak panas Kita matikan Nanti akan Hancur Jadi jangan sampai Seperti minyak Jadi masih kelihatan Kuning ya Jadi apinya Bisa dimatikan Ujungnya Untuk Dia akan naik Ya Kita biarkan Sekarang Membuat Karamel Kita Sekarang Kita buat Karamel Oke deh ya Ini rada-rada susah nih Buat karamel Saya berkali-kali gagal tuh Buat karamel Ini rada-susah nih Ini rada susah nih Kalau bisa Baca Kamu 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 Kita diamkan. Sudah mulai meleleh. Pemirsa, kita lihat ya, kita saksikan gula pasirnya sudah mulai meleleh ya. Memang dibutuhkan kesabaran untuk membuat karamel ini ya. Memang karamel itu nikmat ya, ada rasa-rasa angus-angus itu. Angusnya itu bukan angus, karena angus gosong. Tapi kita harus punya rasa khas sendiri ya. Sudah mulai meleleh diadung-adung ini ya. Sampai betul-betul tidak ada gula yang tersisa. Sampai benar-benar cair. Iya, sampai gulanya betul-betul cair. Apinya tetap kecil ya. Biar enggak angus. Iya, diam-diam. Seperti ini ya. Tetap harus kecil. Nah, mudah. Sudah. Sudah semuanya. Ini lah Pemirsa, karamelnya sudah jadi ya. Belum. Oh, belum jadi. Sudah siapkan air 200. Air panas ya, Bu? Iya, air panas 200. CC. Air panas 200 CC ya, sudah disiapkan. Lebih dulu, jadi jangan. Ininya sudah jadi, baru ngerbus. Tapi sudah disiapkan ya air panasnya. Ini sampai dia berdusa sedikit nanti. Sebentar lagi. Ya, dia naik. Emang mulai berdusa, Pak? Iya. Ya, saudari. Rasa dan saudari, kita bisa lihat ya. Sudah mulai keluar busanya. Kita tunggu sebentar. Sampai, oh semuanya berdusa ya, Bu? Iya. Sebetulnya, karamel ini bisa buat coding. Poding karamel. Sudah, kita masukkan air panas. Pelam-pelam ya. Hanya-ta norma, ya, dan esan. Kuip,Uh! Kuip, Uh! Kuip, Uh! Kuip. Kuip, Uh! Kuip, Uh! Kuip, Uh! Kuip, Uh! Kuip, Uh! Tidak ada caramelnya, kita susah, sekarang kita matikan, kita menunggu dingin, kita siapkan, kita kocok keluar dulu Oke Mbak Risa, sambil menunggu caramel yang dibuat tadi dingin, kita mengerjakan yang lainnya dulu, yaitu 3 putih telur yang tadi ada Siapkan, kita mencahkan, dan akan dipocok Kocoknya, kocok biasa ya? Iya Ya, itu sudah Sama Sama Susu kental manis Di telurnya, dicampur dengan susu kental manis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya dimasukkan dicampurkan dulu kering powder sambung yang tadi dan kering powdernya dicampur ya dan tepung kerigu semu-temunya campur semua ya labioka tepung kerigu dan tadi ya kering powder sekarang panjang jadikan satu di ayak pokoknya di ayak ya musik 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 황 start musik smump musik Jadi telurnya yang dituangkan ya, dituangkan ke tepungnya dulu Nanti setelah karamehnya dingin, kita mau campur semuanya Yaitu telurnya dipasukkan ke dalam tepung Langsung 2 karameh Sama diadu-adu ya Dituang karamehnya sedikit-sedikit, dan diaduknya supaya rata Dituang karamehnya sedikit-sedikit, dan diaduknya supaya rata Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!